Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali bersama aku Star Channel Ada 16 bantuan selama covid Yang langsung bersentuhan ke masyarakat bawah Selain perbankan dan perusahaan Serta pelaku bisnis besar Atau big business Nah, apa saja yang 16 bantuan Yang telah diberikan selama covid melanda Indonesia Simak videonya sampai selesai Agar tidak salah paham Namun bagi anda yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe aku Star Channel Terima kasih atas dukungannya Beberapa bantuan yang diberikan pemerintah Selama pandemi covid-19 untuk rakyat Indonesia Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas Pernyataan tersebut disampaikan Bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi Saat memberikan keterangan peres Mengenai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 Di Istana DKI Jakarta Menurut Bapak Presiden Oleh sebab itu Pemerintah ingin memberikan perhatian besar Dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah Kata beliau Ada beberapa bantuan Yang sudah kita rasakan Dari awal pandemi sampai sekarang Yang pertama adalah Kebijakan mengenai penerima manfaat atau KPM PKH Yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran 37,4 triliun Sudah berjalan sampai sekarang Kemudian Kartu Sembako Diberikan kepada 20 juta penerima per orang 200 per bulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun Itu pun masih ditambah Atau bisa dianggap Kartu Sembako Non-PKH alias BPMT Kemudian yang ketiga Anda pernah mendengar bantuan dari pemerintah yang namanya Kartu Prakerja Yang keempat Pembebasan tarif listrik untuk 450 VA Dan diskon 50% untuk 900 VA Itu yang keempat Kemudian yang kelima adalah Bantuan sosial untuk bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta Enam Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 7. BST Bantuan sosial tunai untuk masyarakat di luar Jabodetabek Ditargetkan kepada 9 juta kakak yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako 8. BLT Dana Desa Pernah dengar juga kan Bahwa ada selama pandemi 9. Memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian Yang total anggarannya adalah 16,9 triliun 10. Polri juga akan melaksanakan program keselamatan Ini seperti program kartu prakerja Yang dinamakan program keselamatan oleh Polri Yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, supir bus, atau truk, dan kernet Akan diberikan insentif 600 ribu per bulan selama 3 bulan Anggarannya disiapkan di 360 miliar 11. Pelaku budaya yang diberikan melalui Kemendikbud RI 12. BLT UMKM atau BLT BPUM Untuk usaha mikro 13. BLT BPUM 13. BLT BPUM 13. BLT BPUM Sebanyak 600 ribu Diberikan selama 2 kali dan masanya 4 bulan Dan saat ini sudah memasuki Kelombang ke-2 November dan Desember 14. BLT BPUM 14. BLT BPUM 14. BLT BPUM 14. BLT BPUM Karena penyalurannya sama 15. BLT BPUM 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 Yang tidak diperpanjang Anda juga boleh lihat di Aku Star Channel Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bagi Anda yang baru menemukan Jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum